Intro Dua unit truk Fuso dan satu unit minibus yang melintas di jalan pertempuran kelurahan Pulau Brayan kecamatan Medan Barat tepatnya di jembatan flyover Brayan mengalami tabrakan beruntun. Dari kronologis kejadian, tabrakan beruntun ini diduga satu unit truk dengan kecepatan tinggi melaju dan langsung menghantam kendaraan yang ada di depannya. Truk tersebut juga diduga mengalami remblong. Namun beruntung, dalam kecelakaan lalu lintas tersebut, sang supir dan dua penumpang yang berada di dalam mobil minibus yang sempat terjepit berhasil dibantu dan dievakuasi oleh warga dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat, sehingga tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Supir truk yang mengakibatkan tabrakan itu juga langsung melarikan diri dari kejaran warga. Petugas saat lantas Polsek Medan Barat saat mendapat laporan terjadinya tabrakan beruntun langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan penyelidikan atas kejadian ini. Dan dari kejadian tabrakan ini membuat arus lalu lintas menjadi macet. Tiba-tiba ini kencang truk yang belakang ini, yang besar ini, kalau disini, kencang dari belakang, mengancam. Kencang ya Bang ya? Iya. Jadi yang mobil ini kenapa bisa kayak gini Bang? Itu beruntun ya? Kalau mobil ini, nggak tahu tukang. Perti wapanya, nanti terangannya lah. Mungkinnya kencang menabraknya belakang kan, makanya bisa teriak seperti ini. Seperti itu Bang. Ada berapa orang tadi Bang dalam mobil ini Bang? Tiga. Sopir sama dua. Dua orang paling minum. Itu gimana keadanya Bang? Padanya kalau sopirnya cuma luka, robek tangan sebelah kiri aja. Yang lainnya Bang? Yang lainnya Bang? Yang dua, itu bukan berdumpang ya. Itu pemilihani, pemilihani, pemilih kita, pemilihani kan. Itu cuma perutaman. Luka ringan aja. Luka ringan. Selamat berarti Bang ya? Iya. Terus Bang kalau sopir truk kemana Bang? Apa ya? Sopir truknya Bang? Sopir truknya informasinya lari. Lari Bang ya? Iya lari. Ini di luar dimana tadi Bang? Saya baru jadi pemah sakit menyelesaikan semuanya. Prek terakang satu buah truk yang sedang terada di depan ini. Karena kondisi macet, didorong sama mobil bel yang 85-39 kali ini kembali. Sehingga saat ini kita agak kesubitan ini untuk menggabung banyak vakuasi ini. Hingga saat ini untuk korban belum kita ketahui. Selesai dari sini kita... Jumlah korban dan? Itu jumlah korban sendiri? Nah, informasi yang kita terima dari pihak mobil BK11-4A6 ini ada korban sebanyak 7 orang. 7 orang ya? 7 orang yang saat ini masih di rumah sakit. Di rumah sakit mana ini korbannya di awan kita belum tahu. Tahu ya? Nah, selepas dari sini nanti kita cari tahu dulu nanti ke rumah sakit, di rumah sakit mana. Tidak ada yang meninggal dunia dan ya? Nah, hingga saat ini yang kita terima informasi belum ada yang meninggal dunia. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala dari Perata TV, salam dari Perata.